Intro 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 Hidup akan selalu gak ada Dil kalau kamu selalu merasa hidupmu gak seberuntung orang lain Padahal setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing Yang sama sekali gak perlu diadu sama siapapun Sehebat apapun orang lain mereka belum tentu memiliki apa yang kamu punya Mereka belum tentu bisa sekuat dan setegar kamu dalam melewati apa yang telah kamu lalui selama ini Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Intro Jawa cantik ini namanya Esli Bisa dibilang Esli ini orang paling beruntung sedunia Mengingat apapun yang Esli lakukan selalu berjalan sempurna Tingkat kehokiannya 100% Waktu itu Esli bahkan pernah gak sengaja berpapasan dengan seorang anak Crazy Rich yang bernama David Saking terpersonanya dengan Esli David ini langsung gercep banget ngajakin Esli janjian buat kencan Sebaliknya di sisi lain ada seorang cowok yang bernama Jake Yang saban hari selalu ketiban sial Seakan-akan kesialannya adalah teman sejatinya Tingkat gak hokinya 100% juga Meski saat ini Jake cuma kerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah tempat bowling Tapi itu gak lantas menyurutkan mimpinya untuk menjadi seorang manajer dari sebuah band bernama McFly Pagi itu Jake ingin banget memberikan kaset demo rekaman McFly kepada Phillip Yang merupakan seorang produser musik ternama Namun sayang nasib apes kembali menimpannya Saat Jake menemukan uang ia gak menyadari bahwa uang itu bekas Phillip ngelap e-e anjingnya Begitu tercium bau gak sedap barulah Jake membersihkan tangannya di kolam Eh setelah itu Jake nabrak cewek dan tiba-tiba aja celananya melorot Alhasil Jake diteriaki sebagai cowok mesum Ia kemudian dikejar-kejar polisi Dan apesnya lagi kaset rekaman McFly malah jatuh dan kelindes mobilnya Phillip Sementara yang terjadi dengan Ashley Ia curhat kepada dua sahabatnya yang bernama Maggie dan juga Dana Betapa bahagianya ia sekarang mendapat ajakan kencan dari David Yang diam-diam sudah lama Ashley dambakan Di tengah kebahagiaannya itu Ashley teringat bahwa sebentar lagi Ia ada meeting bersama dengan Phillip Saat meeting akan dimulai baik atasan maupun rekan kerjanya Sama sekali belum ada yang datang Sontak Phillip pun kesal bukan kepalang Ia gak bisa terus-terusan membuang waktunya hanya untuk menunggu begini Karena setiap detik di hidupnya sangatlah berharga Yang mana ia cuma bengong doang aja bisa dibayar 965 dolar Gak ingin Phillip pergi Ashley pun terpaksa mempresentasikan idenya sendiri Jika dirasa buang-buang waktu Ashley berjanji akan membayar waktu Phillip sebesar yang bisa Phillip dapatkan Mendengar itu Phillip pun setuju Gak lama kemudian atasan Ashley yang bernama Peggy datang Ia meminta maaf atas keterlambatannya karena terjebak di dalam lift Namun bukannya memarahi Peggy Phillip malah tersenyum cerah dan memuji ide presentasinya Ashley Yang dianggap sangat brilian Yaitu mengadakan pesta topeng untuk acara amalnya Mengetahui itu Peggy detik itu juga menaikan jabatan Ashley Bahkan ia dengan senang hati memberikan kartu kredit unlimitednya Untuk bebas mau Ashley belanjain apa aja Sorenya di apartemennya Ashley sibuk milik baju yang akan ia kenakan Untuk kencanya nanti bersama David Dan pas lagi puyang-puyangnya nyari baju tiba-tiba Tetangganya yang bernama Antonio datang membawakan baju laundry titipan Ashley Sebagai ucapan terima kasih Ashley pun mengundang Antonio Untuk datang ke pesta topeng tersebut Ia berencana akan mengenalkan Antonio kepada Peggy Dan tanpa keberatan sedikit pun Antonio setuju dengan rencana Ashley Gak lama setelah Antonio pergi Ashley kaget bukan main saat melihat bajunya ternyata milik seorang artis terkenal Tanpa pikir panjang Ashley pun akan mengenakan baju itu untuk kencannya Karena Ashley pikir kapan lagi ia bisa pakai baju mahal dari artis terkenal pula Lagian ia bisa mengembalikannya pada keesokan harinya Beberapa saat kemudian Ashley pun dijemput oleh David dengan helikopter pribadinya Terlihat Ashley sangat kegirangan Baginya momen ini gak akan pernah bisa Ashley lupakan seumur hidupnya Sementara di tempat bowling Jack merasa senang karena kedatangan dua produser musik yang tertarik Ingin melihat penampilan band McFly Tapi baru aja tuh band menyanyikan intro lagunya Jack lagi-lagi dilanda kesialan Hingga bikin dua produser musik itu buru-buru cabut dari sana Akibat kejadian barusan Jack pun dipecat dari kerjaannya Dan semua personil McFly kini ngambek dan memutuskan untuk pulang kampung Jack sontak menghalanginya Ia meminta McFly memberikan satu lagi kesempatan Jika selama seminggu kedepan Jack gak berhasil mengguide satupun produser musik McFly boleh pergi meninggalkannya Keesokan harinya Ashley dengan antusias menceritakan kencannya semalam kepada Dana dan juga Maggie Ashley cerita kalau David akan mengajaknya kencan lagi Dan Ashley sangat gak sabar menantikannya Mendengar itu Dana dan Maggie ikut merasa happy Mereka kini benar-benar iri dengan keberuntungan Ashley yang gak ada habisnya Seolah-olah kata sial gak pernah ada dalam kamus hidupnya Untuk membuktikan betapa mujurnya hidup Ashley Dana dan Maggie mengajak Ashley membeli lotre Dan hasilnya Ashley berhasil mendapat 15 dolar Meski begitu Ashley terus mengelak Menurutnya ini semua masa mata-mata hanyalah sebuah kebetulan Setelah itu Ashley dan Dana pergi menemui Peggy di tempat pesta topeng akan diadakan Ashley kemudian menjelaskan susunan acara pesta topengnya Nantinya akan ada DJ, penampilan sirkus, peramal dan tentu aja para selebritis ternama Dan gak lama kemudian acara pesta topeng pun dimulai Begitu Antonio datang Ashley langsung menyuruh tu cowok untuk mendekati Peggy yang terlihat sedang sendirian Dan siapa sangka ternyata mereka berdua cocok Hal itu rupanya sesuai dengan ramalan dari Madam Z Ashley yang mengetahuinya pun merasa lega Ia lantas tertarik juga ingin diramal sama Madam Z Berdasarkan kartu tarot yang ia lihat Ashley memang orang yang sangat-sangat beruntung Namun ia harus waspada karena sewaktu-waktu keadaan bisa berbanding terbalik Gak ingin mendengar kelanjutan ramalannya Ashley pun buru-buru pamit pergi Di luar gedung terlihat Jake sudah berusaha menerobos masuk ke pesta topeng untuk bertemu dengan Phillip Namun karena namanya gak ada di daftar undangan Pihak keamanan pun langsung mengusirnya Untungnya pas Jake lewat jalan belakang ada orang yang mengiranya adalah seorang penari yang akan tampil di pesta topeng Tanpa pikir panjang Jake pun mengiakan dugaan itu agar dirinya bisa masuk dalam pesta topeng tersebut Ketika Jake hendak menghampiri Phillip ia malah diajak berjoget Sambil joget Jake terus memantau Phillip yang berjalan semakin jauh darinya Gak ingin kehilangan Phillip Jake pun segera mengejarnya Eh tapi dia malah papasan sama Ashley Seketika Jake pun terkesima Ia lantas ngajakin Ashley berdansa Dan mereka kemudian terbawa perasaan hingga akhirnya berjiuman dengan sangat meseranya Di tengah momen romantis itu Jake melihat Phillip mulai berjalan keluar gedung Dengan cepat Jake pun mengejar Phillip Ashley yang bingung dengan apa yang terjadi cuma bisa diem doang Dan ketika dirinya baru berjalan beberapa langkah Hak sepatunya tiba-tiba patah dan disusul bajunya yang robek cukup parah Bersamaan dengan itu Jake pun menolong Phillip yang hampir ketabrak mobil Dan atas kejadian barusan Phillip merasa sangat berhutang budi kepada Jake Dan saat itulah Jake memanfaatkannya untuk memberikan kaset rekaman dari McFly Dan tanpa banyak mikir Phillip pun mengajak Jake dan McFly untuk ketemuan besok di kantornya Sementara itu Ashley saat ini sedang berusaha mengeluarkan buah zaitun yang tersedak di dalam Dan sesaat setelah berhasil mengeluarkannya Ashley langsung direngkus polisi Ashley kira ia ditangkap karena belum mengembalikan bajunya si artis terkenal Tapi nyatanya ia ditangkap gara-gara diduga sedang melakukan prostitusi Karena telah membawa Antonio yang ternyata ia merupakan seorang gigol Dan sedang bekencan dengan Peggy Alhasil Peggy, Antonio dan juga Ashley dibawa ke kantor polisi Di kantor polisi Ashley menduga ini semua hanyalah sebuah prank dari sebuah acara TV Sambil berteriak Ashley mencari pembawa acaranya Teriakan Ashley itu lantas membuat tahanan yang lain merasa terusik Peggy yang udah gak tahan lagi pun langsung menyadarkan Ashley Bahwa mereka sekarang ditahan di kantor polisi dan bukanlah sebuah settingan Dan akhirnya Peggy pun memecat Ashley saat itu juga Setelah itu ia dibebaskan karena jaminannya udah dibayar Sementara Ashley ia mendapatkan bokeman mentah dari seorang tahanan Dan sejak saat itu hari-hari Ashley selalu dipenuhi dengan kesialan Saat Ashley bebas belum apa-apa Ia udah kena cipratan gedangan air hujan dari taksi-taksi yang melewatinya Dan gak lama dari itu hujan pun turun dengan sangat derasnya Ketika sampai di apartemen Ashley segatika shock berat melihat apartemennya Kebanjiran akibat saluran air yang rusak Dan para petugas hanya berhasil menyelamatkan barang-barang Ashley Dalam satu kotak doang Kini Ashley pun mau gak mau numpang di kontrakan Dana dan juga Maggie yang sederhana Ketika Ashley akan mengeringkan rambutnya kesialan lagi-lagi kembali menimpa dirinya Kejadian barusan bener-bener membuat Ashley keheranan sendiri Mengingat sepanjang hidupnya selama ini Ashley gak pernah bertubi-tubi mengalami hal buruk seperti ini Sebagai sahabat yang baik Dana dan Maggie terus berusaha menenakan Ashley Karena mungkin roda kehidupan Ashley sedang berputar Mendengar itu Ashley seketika teringat dengan ramalan Madam Z Saat itu juga Ashley pergi menemui Madam Z Ia menuduh Madam Z lah yang telah menjadi biang kerok dari semua kesialan yang ia terima belakangan ini Ashley lantas meminta Madam Z mengembalikan semua keberuntungannya Namun karena itu di luar kuasanya Sang Madam hanya bisa bilang kalau cuma Ashley lah yang bisa mengembalikan keberuntungannya seperti semula Lagian semua ini terjadi karena perbuatan Ashley sendiri Ashley kemudian tersadar kalau sesaat sebelum kesialan menimpa hidupnya Ia telah mencium seorang laki-laki Maka keesokan paginya Ashley sibuk mendatangi dan mencium satu persatu cowok Yang ada di daftar sebagai penari pesta topeng waktu itu Ia berharap dengan cara itu ia bisa memiliki kembali keberuntungannya Namun sayangnya gak ada satupun dari penari yang Ashley cium itu yang mampu mengembalikan keberuntungan Ashley Dan sekarang tinggal tersisa satu penari lagi yang belum Ashley cium Dana dan Maggie sebenarnya udah usaha buat mencarinya tapi hasilnya nihil Mereka sama sekali gak menemukan informasi apapun tentang cowok tersebut Di sisi lain Ben McFly mulai menunjukkan penampilannya di studio rekaman Phillip Sebenarnya Phillip pulang tertarik dengan lagu-lagu McFly Tapi ia akan mencoba memasukkannya ke radio dan melihat hasilnya selama dua minggu Meski begitu Phillip bersedia mengontrak McFly di label musiknya Asisten Phillip pun kemudian ngajakin Jake ke apartemen barunya Selama McFly berada di bawah naungan Phillip Jake berhak menempati apartemen itu Rasanya semua terasa seperti mimpi Seumur-umur hidup baru kali inilah Jake merasakan yang namanya keberuntungan Sementara yang terjadi dengan Ashley Ia baru aja mendapat pesan dari David yang ingin ngajakin kencan nanti malam Awalnya Ashley gak berminat lagi dengan kencan itu Ia takut kesialan kembali datang dan malah mengacaukan semuanya Tapi karena Dana dan Maggie terus menyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja Ashley pun akhirnya berubah pikiran Dan sewaktu Ashley akan memakai soft lensnya Tiba-tiba soft lens itu jatuh ke tempat pup kucingnya Maggie Karena itu soft lens satu-satunya Ashley pun akhirnya terpaksa memungutnya Dan memasangkannya kembali ke dalam matanya Dan alhasil Ashley sekarang harus menutupi mata sebelahnya Seperti seorang bajak laut Untungnya David masih mengenalinya Dan mereka pun masuk ke sebuah pameran seni Di sana Ashley melihat sebuah karya seni berbentuk sebuah pup Sontak Ashley pun merasa jijik melihatnya Namun saat tahu karya seni itu dari ibunya David Ashley langsung kena mental Gak berselang lama Ashley melihat cowok penari yang belum ia cium Dan tanpa pikir panjang Ashley segera mendekatinya Sialnya semua orang mulai memperhatikannya Jadi Ashley membuat skenario sendiri Kalau tuh cowok kehabisan nafas Dan Ashley pun segera memberinya nafas buatan Tapi ternyata itu gak mengubah apapun Dan Ashley tetap kena sial Gara-gara kejadian itu Ashley kembali ditahan Dan kembali mendapat tonjokan Dari tahanan yang sama seperti sebelumnya Setelah bebas Ashley yang kelaparan pun bergegas masuk ke sebuah restoran mahal Sayangnya ia lupa Kalau sekarang dirinya lagi gak ada duit Dan salah seorang pelayan yang ada di sana Langsung mengusir Ashley Begitu melihat penampilan Ashley persis kayak gelandangan Gak terima Ashley pun segera membela dirinya Tapi gak lama dari itu Ashley malah melahap sisa makanan yang ada di depan matanya Kebetulan di sana ada Jake Jake yang iba melihatnya dengan cepat ngajakin Ashley kabur Mereka disitu sama-sama gak saling mengenali Bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu Makanya mereka kenalan lagi Dan Jake memberikan makanan pada Ashley Yang sengaja ia tak dibungkuskan Saat melihat Ashley Jake tiba-tiba teringat dengan dirinya dulu Yang hidup penuh dengan kesialan Ia lalu menawari Ashley untuk bekerja sebagai tukang bersih-bersih Di tempat kerjanya dulu di bowling Tanpa butuh mikir lama Ashley pun menerima tawaran kerja tersebut Sesampainya di tempat bowling Ashley langsung mengerjakan pekerjaannya Sebagai tukang bersih-bersih Beberapa hari kemudian ketika Jake dan McFly Mampir ke tempat bowling Terlihat Ashley di sana sedang berjuang Memasang lampu baru Dari jauh Jake terus memperhatikannya Ketika Ashley terus ceroboh melakukan kesalahan Hingga akhirnya ia jatuh ke satu room Jake dengan sigap langsung menolongnya Jake kemudian membantu mengobati Ashley Dan untuk jaga-jaga kalau Ashley mengalami kesulitan lagi Jake langsung memasukkan nomor HP-nya ke HP Ashley Kapanpun Ashley butuh bantuan Jake siap menolongnya Di tengah pembicaraan itu Jake mendapat telepon dari seorang perempuan Bernama Kathy Ashley mengira kalau Kathy adalah gebetannya Jake Dan entah kenapa Hattie Ashley mendadak terasa panas membara Sore harinya Philip mendatangi Jake dan McFly Untuk memberi kabar gembira Kalau sebentar lagi Ia akan mendapatkan konser McFly Di Hard Rock Cafe Times Square Namun sebelum itu Philip meminta agar McFly Menciptakan satu lagu baru Untuk menjadi kejutan di konser mereka nanti Mendengar itu Jake menjakupinya Pokoknya Philip gak usah khawatir Setelah lagunya nanti jadi Jake akan segera mengabarinya Philip hanya tinggal terima beres aja Dan sesaat setelah Philip pergi Ashley datang sambil membawakan mereka makanan Disitu Jack menceritakan kabar bahagia Yang tadi Philip sampaikan Sebenarnya Jack agak takut Kalau nanti yang nonton konser McFly Cuma sedikit Mengingat McFly masih terbilang band baru Di industri musik Gak ingin Jake sampai overthinking Ashley meyakinkan Jake bahwa ketakutannya itu Belum tentu kejadian Yang penting McFly fokus aja Mempersiapkan konsernya Karena tugasnya manusia Kan cuma bisa berusaha Dan juga berdoa Selebihnya tetap Tuhan yang berkuasa Malamnya saat Ashley akan pulang Hujan turun dengan sangat deras Sampai-sampai membuat payung Ashley rusak Gak tega melihatnya Jack pun langsung memberi tumpangan Dan mengajak Ashley ke apartemennya Awalnya Ashley mati-matian Menolak kajakin itu Tapi pas Jack bilang Kalau ia nanti akan membuatkan Segelas coklat hangat Dengan marshmallow kecil di atasnya Ashley pun lantas berubah pikiran Begitu sampai di apartemen Jack pun langsung menyuruh Ashley Untuk lekas mengganti bajunya Yang basah kuyuk dengan baju miliknya Setelah itu Ashley pun berinisiatif Mencuci bajunya sendiri Dengan mesin cuci Saat akan menuangkan deterjennya Ashley malah terpesona Dengan kegantengan Jack Sampai-sampai Gak sadar telah menuangkan Banyak deterjen Dan lebih parahnya lagi Ashley asal pencet aja tuh Tombol yang ada di mesin cuci Hingga yang terjadi kemudian Mesin cucinya mengeluarkan Banyak busa Terima kasih telah menonton! Dan di tengah momen romantis itu Mereka tiba-tiba dikejutkan Dengan kedatangan Kathy Dan betapa leganya perasaan Ashley Saat tahu ternyata Kathy adalah seorang bocil Yang dulunya tetanggaan dengan Jack Selagi Jack silpuk menelpon Kathy cerita Kalau ia dan Ashley Memiliki banyak kesamaan Yaitu sama-sama Sering ketiban sial Jack yang mendengarnya Segera menimpali Kalau ia pun Sekarang sedang bernasib sial Karena Phillip baru aja Menelponnya untuk menagih lagu Baru Mcfly Padahal sampai saat ini Lagunya belum jadi Hal itu lantas membuat Ashley kepikiran sesuatu Ia Ashley menyarankan ke Jack Agar Mcfly Menyanyikan lagu ciptaannya Maggie Dan ternyata Mcfly pun menyukainya Mereka lalu sepakat Untuk menyanyikan lagu ciptaan Maggie itu Bersamaan dengan hal tersebut Phillip datang Ia mengabarkan ke Jack Kalau tiket konser Mcfly Telah ludes terjual Sontak saja Jack pun merasa sangat bahagia Ia cerita ke Phillip Kalau dirinya yang dulu sial terus Seketika Dilimpahkan bertubi-tubi Keberuntungan dari pesta topeng Waktu itu Dan diam-diam Ashley gak sengaja Menguping pembicaraan tersebut Ia lantas menyimpulkan Kalau Jack lah Yang telah merenggut Semua keberuntungannya Dan tanpa banyak omong Ashley langsung Mengecupi bir manis Jack Dan setelah itu Ashley pergi Meninggalkan Jack Yang kebingungan Oh my god Besoknya Ashley mencoba Mengecek apakah Keberuntungannya Sudah kembali Dengan menggosok Tiket lotre Yang baru ia beli Dan hasilnya Ashley berhasil Mendapatkan 5 dolar Gak lama dari itu Ia papasan dengan Peggy yang kini Telah bertunangan Dengan Antonio Disitu Peggy meminta Ashley Untuk kembali Bekerja bersamanya Ashley kemudian Memberitahu Dana dan Maggie Kalau keberuntungannya Telah kembali Tentu aja Dua bestinya itu Ikut merasa happy Meski sebenarnya Maggie sedih Karena McFly Membatalkan Menyanyikan Lagu ciptaannya Meski begitu Maggie akan tetap Nonton konser McFly Bersama Dana Sedangkan Ashley Memilih tetap Tinggal dikontrakan Karena besok Ia akan mulai Bekerja kembali Dengan Peggy Sementara itu Jack dan McFly Tampak sangat bersemangat Saat melihat Ada begitu banyak penonton Yang udah gak sabar Menantikan penampilan McFly Ketika mereka akan Bersiap-siap Si drummer Gak sengaja Menjatuhkan sticknya Ke bawah lubang Jack yang gak Menyadarinya Segera menutup lubang itu Dan si drummer Lantas kebingungan Bagaimana caranya Kembali naik ke atas Jack baru menyadari Si drummer hilang Saat mereka akan Naik ke panggung Dengan cepat Mereka semua berpencar Untuk mencari drummer itu Namun setelah dicari Kesana kemari Tetap aja Mereka gak berhasil Menemukannya Dan sialnya Philip datang Di waktu yang Tidak tepat Begitu tahu Dramernya hilang Philip pun langsung Marah besar Ia mengancam Akan membubarkan Konsernya Apabila McFly Gak tampil Sekarang juga Dan di saat itulah Ashley tiba-tiba muncul Dan langsung Mencium Jack Dan keberuntungan pun Kembali memihak Kepada Jack Oh no Who hit the smoke Play Maggie's song Absolutely Is that the sound of them clapping or my nervous system shutting down? Dan setelah konsernya selesai Jake dan McFly Langsung merayakannya Sambil minum-minum Ashley kemudian memutuskan Untuk melupakan Perasaannya pada Jake Bagaimanapun juga Ashley bahagia Melihat orang yang Dicintainya Bahagia Meski sekarang Keberuntungannya Gak lagi ada Dalam hidupnya Lalu Ashley pun Bilang kepada Maggie Kalau ia akan Kestasiun Untuk pulang kampung Dan ketika Ashley sampai di stasiun Jack ternyata Menyusulnya Tanpa basa-basi Jack mulai mengungkapkan Perasaannya Bahwa ia telah jatuh cinta pada Ashley Sejak pandangan pertama Kalau boleh memilih Jack ingin Ashley Terus berada di sisinya Daripada hijupnya Selalu dilimpahkan Keberuntungan Karena nyatanya Ashley telah menjadi Keberuntungan yang sangat berharga Di hidupnya Gak kuasa Mendengar kata-kata Jack barusan Ashley pun Kemudian Merasa terharu Mereka pun lalu Terbawa suasana Dan saling Mengecuk manja Gak lama kemudian Kathy datang Dan membuyarkan Dan segalanya Tanpa pikir panjang Ashley dan Jack Dengan kompak Mencium Kathy Mereka sengaja melakukannya Karena merasa Kathy Lebih pantas Untuk menerima Keberuntungan Tersebut Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima